Pertanyaan yang pertama Seseorang sengaja makan atau minum saat puasa Wajibkah membayar kafaroh? Pemirsa yang dimulakan Allah SWT Pertanyaan pertama adalah orang yang puasa ketika bulan Ramadan Lalu dia dengan sengaja makan atau minum Yang seluruh ulama sepakat bahwa kalau orang puasa dan sengaja makan dan minum Maka puasannya menjadi batal Seluruh ulama sepakat tidak ada yang berselisih pendapat dalam hal ini Nah pertanyaan selanjutnya adalah orang yang sudah batal karena makan dan minum tadi itu Wajib juga membayar kafaroh? Atau ada dendanya tidak karena dia membatalkan dengan makan dan minum? Nah dalam kasus ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua kelompok besar Yang pertama ada maghab yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik bin Anas dan juga menjadi pendapat dari Imam Al-Tawri Bahwa orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja makan dan minum Maka baginya satu kodok yaitu harus mengganti Sesuai dengan puasa yang dibatalkan itu di luar bulan Ramadan Dan yang kedua wajib kafaroh juga Jadi pendapat pertama mengatakan satu wajib kodok dan juga plus kafaroh Itu pendapat yang pertama Yang kedua adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal Ini juga pendapat dari maghab al-Zahiri Bahwa pendapat kedua ini mengatakan orang yang membatalkan puasanya Karena sengaja makan dan minum maka baginya hanya kodok saja Tidak ada kafarohnya Karena menurut pendapat yang kedua ini Adanya kafaroh, adanya hukuman atau denda itu Hanya bagi orang yang membatalkan puasanya Karena jimak di siang hari bulan Ramadan Berbeda dengan pendapat pertama tadi Asalkan puasa itu batal karena sengaja Baik dengan makan, minum, atau berjimak Atau dengan hal-hal yang lainnya Karena sengaja Maka wajib kodok dan kafaroh Pendapat kedua kodok saja Kalau sengaja makan Tetapi tidak ada kafaroh Nah apa yang menjadi latar belakang Yang mendasari perbedaan kedua maghabesar ini Adalah begini Boleh atau tidaknya mengkiaskan Antara seseorang yang batal karena makan dan minum sengaja Dengan orang yang batal karena jimak di siang hari bulan Ramadan Nah menurut pendapat pertama yang mengatakan Harus kodok dan kafaroh Mereka menggunakan kias Mengkiaskan antara Kalau ada hadisnya bahwa Nabi SAW Menyuruh orang yang berjimak di siang hari bulan Ramadan itu Untuk mengkodok dan juga kafaroh Karena menyengaja membatalkan puasanya Maka ini juga bisa dianalogikan kepada orang yang membatalkan puasanya Dengan sengaja makan dan minum Maka baginya kodok dan kafaroh Boleh adanya kias di situ Tetapi menurut pendapat kedua Tidak boleh ya Ini harus mendatangkan dalil khusus begitu Bahwa kafaroh itu hanya khusus untuk orang yang membatalkan puasanya Karena jimak Tidak dengan orang yang batal puasanya Karena sengaja makan dan minum Harus ada dalil khusus yang mengatakan bahwa makan dan minum Yang disengaja itu kemudian batal puasanya Lalu ada denda kafaroh baginya Karena tidak ada Karena tidak ada dalil secara khusus Maka kafaroh itu hanya karena ijimak saja Tidak karena makan dan minum Ini menurut pendapat matab yang kedua Tetapi di luar itu Bahwa semua ulama sepakat Ini adalah satu kesalahan besar Seorang muslim yang baik harus tahu kewajibannya Kewajiban puasa bulan Ramadan itu sangat sakral Sebagaimana kewajiban sholat lima waktu Tidak boleh sengaja ditinggalkan Kalau sengaja ditinggalkan maka berdosa Sebagaimana puasa juga demikian Kalau dia sengaja makan dan minum Tanpa ada udhur syarih tertentu Dia sengaja untuk membatalkan puasanya Maka dia pelaku dosa besar Dan harus bertobat pada Allah Dan seluruh ulama sepakat harus kodok Harus diganti sebanyak puasa yang ditinggalkannya Ada pun masalah membayar kafarot Ulama berbeda pendapat Seperti yang kita kemukakan tadi Demikian yang bisa kami sampaikan Wallahu ta'ala a'lam Terima kasih telah menonton!